Puluhan remaja di Tulungagung melakukan reboisasi di kawasan wisata Goa Selomangleng. Selain sebagai upaya penghijauan, kegiatan yang digelar Dinas Kemudayaan dan Pariwisata Tulungagung tersebut juga untuk membentuk generasi muda yang peduli dan mau bergerak untuk memajukan potensi wisata. Kegiatan tanam pohon di kawasan wisata jagar budaya Goa Selomangleng di desa Sanggerahan, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung ini dilakukan 20 finalis pemilihan Duta Wisata Tulungagung 2021, Jadmi Kepuspito bersama puluhan anggota gerakan Pramuka Kwarcap Tulungagung. Kegiatan reboisasi ini merupakan bagian dari gerak nyata generasi sadar wisata tahun 2022. Selain sebagai upaya pencegahan terjadinya banjir dan tanah longsor, kegiatan tanam pohon di kawasan wisata Goa Selomangleng ini juga untuk menghilangkan kesan bahwa Duta Wisata hanya bertugas sebagai penerima tamu dalam acara-acara tertentu. Kepala Bidang Pengembangan Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tulungagung Aris Wahyudiono mengatakan kegiatan tanam pohon ini diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pengembangan wisata. Selain itu juga sekaligus mempromosikan destinasi wisata Goa Selomangleng melalui akun media sosial mereka. Kita turun langsung ke lapangan membantu program pemerintah karena hari ini kita aktual bersama masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka kita gerakkan dari teman-teman Duta Wisata Jatmikobus Pito, Kabupaten Tulungagung, bekerjasama dengan Pramuka Kuarcap Tulungagung. Hari ini bersinergi kita bantu program pemerintah yaitu vaksinasi masal di Desa Sanggeran, Kecamatan Boyolangung khususnya dan juga Kecamatan Boyolangung pada umumnya. Jadi hari ini sudah kita laksanakan vaksinasi di Balai Desa Sanggeran dan dilanjutkan kegiatan penanaman pohon repuisasi di kawasan wisata Goa Selomangleng. Selain melakukan penghijauan di kawasan wisata Goa Selomangleng, dalam kelihatan gerak nyata generasi sadar wisata 2022 tersebut juga digelar vaksinasi masal. Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan di kantor Desa Sanggeran dan diikuti sebanyak 166 warga penerima vaksin. Agus Badan, JTV Tulungagung